merayu kepada Allah, makanya adab doa itu banyak sekali, diantaranya diawali dengan memuji Allah yang kedua adalah dengan merendahkan diri kita robbana dolamna anfusana ya Allah saya ini sudah mendalimi diri saya sendiri ya Allah, doanya para nabi itu robbana dolamna anfusana ya Allah pokoknya saya sudah mendalimi diri saya sendiri setelah mengagungkan Allah, merendahkan diri baru minta dan diakhiri dengan, pokoknya atur lah ya Allah, gimana sekiranya enak lah buat saya, terserah jenengan lah dan setelah itu sensitif kepada hasil doa kita, sensitif jangan, wah doa saya gak diterima padahal bukan gak diterima, kita aja yang gak sensitif udah diterima tapi kita gak sensitif ya Allah saya minta kekuatan kok malah dikasih bencana loh bencana itu cara Allah untuk membuat kita kuat gak mungkin juga Allah tiba-tiba membuat badan kita keker, hati kita kuat gak mungkin, pasti butuh proses makanya Allah kasih bencana karena kita minta kuat jadi sensitif setelah itu agar Allah gak tersinggung seolah-olah gak menunaikan doanya gak mengabulkan doa kita jadi harus punya sensitifitas atas doa yang sudah kita lantunkan kepada Allah selamat menunaikan doa kita selamat menunaikan doa kita selamat menunaikan doa kita